Meski tampak garang, namun rupanya tentara Israel ketakutan melawan Hamas. Bahkan baru-baru ini beredar rekaman suara tentara Israel yang menangis terseduh-seduh. Ia mengaku takut perang melawan Hamas di jalur Gaza. Rekaman suara tersebut beredar di media sosial X pada selasa 14 November. Dalam rekaman suara yang beredar, tentara Israel mengaku kewalahan melawan Hamas. Pasalnya mereka seakan melawan hantu, karena Hamas tidak bisa dilihat ketika menyerang pasukan Israel. Bahkan menurutnya tengcanggih Israel pun tak sanggup mengalahkan Hamas. Sembari menangis, tentara Israel itu mengaku tak ingin tewas di tangan Hamas. Ia pun terdengar merengek meminta tolong dan mengaku ingin keluar dari peperangan. Tentara Hamas itu? Aku tak bisa melihat mereka. Kita membunuh hantu. Aku tak ingin mati. Aku telah menyaksikan temanku dibunuh di depan mataku. Tolonglah Hizak, ungkap tentara Israel. Dalam perang Israel Hamas, tentara itu juga mengatakan bahwa Hamas tidak akan mengalami kerugian apapun. Tanpa angkatan udara, tanpa angkatan laut kita tak bisa mengalahkan mereka. Kita tidak bisa melawan mereka dengan tank. Mereka tidak akan rugi apa-apa. Dengan seluruh tank dan alat perang kita tidak sanggup berbuat apapun. Aku ingin meninggalkan negeri ini, sambungnya. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.